Kebakaran hutan atau lahan yang setiap harinya terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur khususnya wilayah Kota Sampit menyisakan kabut asap yang jenderung muncul menyelimuti Kota Sampit saat pagi hari. Hingga Rabu 23 Agustus pagi, kabut asap masih tampak terlihat walaupun dengan tingkat kepekatan yang jenderung lebih tipis dari beberapa hari sebelumnya. Meski begitu, aroma menyengat yang ditimbulkan dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih sangat terasa. Tidak hanya di daratan, wilayah perairan Sungai Mentaya Sampit juga tampak tidak luput dari sapuan kabut asap. Munculnya kabut asap sudah mulai terlihat sejak dini hari hingga pagi hari. Kabut asap berangsur menghilang ketika munculnya terik sinar matahari yang dibarengi dengan kuatnya tiupan angin. Saat kabut asap muncul menyelimuti Kota Sampit, tidak sedikit warga yang beraktivitas di luar rumah memilih menggunakan masker. Hal itu untuk menghindari resiko dampak negatif bagi kesehatan yang ditimbulkan dari paparan kabut asap. Ini beberapa hari ini setiap pagi saya lihat kabut pekat mas. Mungkin karena ada beberapa lahan yang terbakar mas di sekitar wilayah Bamang, Hulu ini mas. Ini di Jalan Cilikriwut, tempatnya di sekitar area stadion 29 November. Penapasan kami menggunakan masker mas. Tidak berani kita mengambil resiko tanpa masker. Anak-anak juga saya suruh pakai masker mas untuk ke sekolah. Termasuk di rumah juga, istri saya juga pakai masker mas untuk mentinggal hal-hal itu. Sekitar satu minggu mas, satu minggu ini tempat pekat saya lihat setiap pagi. Ini yang ditimbulkan kekeringan segera berlalu, kebakaran hutan atau lahan terlebih yang dilakukan dengan sengaja tidak lagi terjadi. Jika kebakaran hutan atau lahan masih terus terjadi, warga khawatir kabut asap kebakaran hutan atau lahan semakin pekat bahkan terjadi sepanjang hari.